Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Pilpres di 2024 Kalau kita melihat teman-teman Beberapa nama sudah muncul Di publik terkait Calon-calon presiden seperti yang Kita ketahui ada Ganjar Pranowo Ada Prabu Subianto, ada Anies Baswedan Ada lagi Puan Maharani Erlanggar Tarto, Sandiaga Uno dan Masih banyak lagi nama-nama yang Muncul sebagai Calon presiden di 2024 Namun kalau kita melihat Di antara mereka itu belum Menyatakan terus terang Terus terang mau mencalonkan diri Atau tidak di Pilpres 2024 Seperti contohnya Pak Prabu Subianto Sampai hari ini Beliau belum pernah menyatakan Siap Maju Menjadi calon presiden Ini kita belum dengar itu Puan Maharani juga begitu Belum Menyatakan Kesediaan Untuk menjadi calon presiden Walaupun Di sana-sini Deklarasi-deklarasi Sudah ada Mengusung Puan Untuk 2024 Demikian juga Ganjar Belum menyatakan Suaranya Kesediaannya untuk Menjadi calon presiden Sandiaga Uno juga begitu Nah kali ini ada Seorang politikus Seorang pejabat Negara juga Beliau adalah seorang Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Ini justru Menyatakan siap Menjadi calon presiden Di 2024 Ini luar biasa teman-teman Baru kali ini Kita melihat Kepala daerah Yang siap Maju menjadi Calon presiden Padahal Kompetitor yang lain Ini Belum pernah Menyampaikan ke publik Kesediaannya Untuk menjadi calon presiden Tetapi Ridwan Kamil Ini salah satu Orang yang Siap Maju Di Pilpres 2024 Nah teman-teman Untuk live jelasnya Kita akan Baca beritanya Di CNN Nasional Ridwan Kamil Bakal masuk partai Siap diusung Di Pilpres 2024 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mengatakan Bakal masuk partai politik Pada tahun depan Pria yang akrab Di Sapa Emil itu Mengaku Siap Jika nanti diusung Dalam kontestasi Pemilihan presiden 2024 Kalau ada partai Yang merasa Butuh tokoh Yang elektabilitasnya Lumayan Mungkin Sosok saya Akan Dihitung ya Saya Bismillah Makanya Saya sudah Putuskan Tahun depan Saya akan Masuk parpol Kata Emil Dalam acara Visipo Leadership Forum RUTU 2024 Yang diselenggarakan UKM Di Sleman Kamis 2 Desember 2021 Jadi kemarin Pak Emil Sudah Menyatakan Siap Masuk partai politik Dan Siap Diusung Untuk Calon presiden 2024 Kalau kita Lihat teman-teman Bahwa Kang Emil ini Sebenarnya Punya Pendidikan Arsitek Seorang arsitek Tetapi Beliau Ternyata Juga seorang Politisi Buktinya Di tahun 2018 Dia Mengajukan Calon gubernur Ternyata Jadi Gubernur Jawa Barat Dan sebelumnya Beliau juga Menjadi Wali kota Di Bandung Jawa Barat Ini Sesuatu yang Luar biasa Dari Kang Emil Selain Wali kota Beliau Jadi Gubernur Dan setelah Gubernur Dia Siap Maju Menjadi Jalan Presiden Emil Menyebut Memiliki Dua Pilihan Pada 2024 Mendatang Pertama Maju Kembali Dalam Pilihan Gubernur Jawa Barat Kedua Ikut Dalam Pilpres 2024 Ia Menyadari Ada Tiga Pesrat Yang Wajib Dipenuhi Sebelum Bisa Pertarung Di Level Nasional Satu Elektabilitas Dan Kesukaan Dua Ada Logistik Mahalkan Triliunan Untuk Jari Presiden Saya Dengar Tuh Delapan Triliun Duit Dari Mana Delapan Triliun Aduh Yang Ketiga Adalah Partai Yang Mengusung Karena Sistem Demokrasinya Seperti Itu Ujarnya Jadi Ada Tiga Syarat Menurut Ridwan Kamil Yang Pertama Elektabilitas Kesukaan Masyarakat Karena Kalau Kita Lihat Emil Ini Juga Punya Elektabilitas Yang Luar Biasa Teman Teman Tetapi Kalau Kita Lihat Di Berbagai Lembaga Survei Juga Tidak Tidak Terlalu Besar Elektabilitas Dari Gang Emil Ini Namun Bagaiman Juga Seorang Ridwan Kamil Tentu Banyak Orang Yang Senang Buktinya Di Jawa Barat Jadi Wali Kota Dan Juga Jadi Seorang Gubernur Artinya Popularitas Dari Ridwan Kamil Ini Juga Patut Diperhitungkan Di Kancah Pilpres 2024 Yang Kedua Menurut Ridwan Kamil Adalah Tentang Dana Modal Untuk Menjadi Jalan Presiden Katanya Informasinya 8 Triliun Ini Yang Menurut Kang Emil Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Besar Teman Teman Dari Mana Uangnya Artinya Ridwan Kamil Tidak Punya Uang Sebesar Itu Ketiga Adalah Diusung Partai Politik Dan Dua Hal Ini Memungkinkan Teman Teman Untuk Kang Emil Bisa Maju Menjadi Jalan Presiden Yang Pertama Eletabilitas Yang Kedua Diusung Partai Politik Kalau Dana Kayaknya Kang Emil Tidak Punya Sebesar 8 Triliun Ini Mantan Wali Kota Bandung Itu Mengklaim Memiliki Eletabilitas Dan Pengalaman Memimpin Sebuah Daerah Dalam Waktu 10 Tahun Terakhir Modal Ini Katakan Emil Yang Akan Tulis Dirinya Maksimalkan Dalam Beberapa Tahun Kedepan Nah Jadi Kalau Ternyata Kalau Nomor Satunya Eletabilitas Dan Kesukaan Baik Tiba-tiba Saya Diberi Sarat Nomor Tiga Diusung Partai Untuk Kewimpinan Nasional Ya Saya Ya Saya Tidak Akan Nolak Kira-kira Begitu Ujar Emil Jadi Rituan Kamil Ini Terus Terang Teman-teman Kepublik Bahwa Dirinya Itu Siap Untuk Menjadi Jalan Presiden Di 2024 Mendatang Namun Emil Belum Tahu Akan Berlabuh Ke Partai Mana Ia Mengaku Akan Masuk Ke Partai Yang Berasaskan Pancasila Beraliran Tengah Dan Merangkul Golongan Kiri Maupun Kanan Emil Tak Masalah Sekalipun Dirinya Dianggap Abu-Abu Jadi Kalau Ternyata Tidak Ada Partai Yang Mengusung Ya Paling Realistis Dalam Menu Politik Saya Adalah Melanjutkan Gubernur Jilid Dua Katanya Lebih Lanjut Emil Mengatakan Survei Elektabilitas Bukan Cerminan Hasil Akhir Pada Setiap Politik Elektoral Lima Tahunan Menurut Emil Survei Hanya Menunjukkan Persepsi Masyarakat Hari Ini Survei Itu Tidak Mencerminkan Hasil Akhir Itu Hanya Persepsi Hari Ini Kata Emil Emil Berkaca Pada Pengalaman Mengikuti Pelkada Kota Bandung 2013 Silam Tingkat Elektabilitas Saat Itu Hanya 6% Sebelum Kontestasi Dimulai Emil Pun Dilakukan Bisa Menang Dalam Kontestasi Tersebut Kalau Mempercaya Survei Di Moment Itu Pasti Saya Tidak Akan Ikutan Akhirnya Saya Menang 45% Di Hasil Pencoblosan Melawan 7 Pasangan Lainnya Ucarnya Emil Mencontohkan Survei Salah Satu Lawan Dipilgup Jawa Barat 2018 Lalu Saat Itu Pesaingnya Tersebut Mampu Meraup 29% Suara Padahal 3 hari Sebelumnya Tingkat Elektabilitasnya Yang Bersangkutan Hanya Hanya 12% Survei Itu Hanya Menghitung Mood Mood Warga Hari Ini Ucarnya Namun Emil Masuk Dalam Survei Elektabilitas Calon Presiden 2024 Namun Posisinya Masih Jauh Berada Di bawah Partai Gerindra Yang Juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswiran Jadi Apa yang disampaikan Oleh Ridwan Kamil Itu Realistis Kalau Nanti Ada Partai Yang Mengusung Di 2024 Dia Akan Maju Menjadi Calon Presiden Dan Menurut Ridwan Kamil Dia Akan Masuk Partai Yang Berasaskan Pancasila Partai Yang Tengah Tengah Yang Bisa Merangkul Kiri Dan Bisa Merangkul Kanan Nah Teman Mungkin Akan Bisa Memprediksi Masuk Mana Partai Yang Bisa Dimasuki Oleh Ridwan Kamil Karena Ridwan Kamil Akan Masuk Ke Partai Politik Di Tahun Depan Berarti Di 2022 Akan Masuk Partai Politik Yang Dia Pilih Adalah Partai Tengah Tengah Saya Tidak Tau Partai Mana Yang Akan Dimasuki Ridwan Kamil Jadi Intinya Ridwan Kamil Ingin Merangkul Semuanya Baik Dari Kelompok Kiri Maupun Kelompok Kanan Dan Realitisnya Apa yang Disampaikan Ridwan Kamil Beliau Akan Maju Kalau Diusung Partai Politik Yang Kedua Menurut Ridwan Kamil Akan Terus Memperbaiki Kinerja Saat Ini Sebagai Gubernur Di Jawa Barat Kalau Nanti Dia Tidak Diusung Dalam Gelaran Pilkada Di Banda Jawa Barat Melanjutkan Gubernur Yang Kedua Ini Realistis Apa yang Disampaikan Ridwan Kamil Itu Teman-teman Terkait Informasi Calon Presiden Dari Jawa Barat Ridwan Kamil Lalu Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh